Mitra Arena, pemain jempolan Garuda Select, Bagus Kaffi, kembali diturunkan oleh timnya Yung Utrecht dalam laga uji coba. Meski kembali tampil sebagai pemain pengganti, Bagus Kaffi bermain bagus. Pemain tim Nas U19 ini bahkan sempat membuat pemain lawan emosi. Usai mengawali debutnya bersama Yung FC Utrecht pekan lalu, Bagus Kaffi kembali diturunkan oleh timnya dalam laga uji coba melawan sesama klub Irsda Divisi Belanda, Yung Herenfin selasa waktu setempat. Dalam pertandingan pramusim ini, Yung Utrecht menang dengan skor 4-1. Empat gol Yung Utrecht dicetak oleh Nick Penema, Rick Mason, Eliyah Velland, dan Mohamed Malahi. Amiruddin Bagus Kaffi diturunkan oleh pelatih Darie Kalecik sebagai winger kanan, menggantikan Mohamed Malahi di menit ke-85. Baru masuk, Bagus langsung memperlihatkan skill-nya mengolah bola di lapangan. Bahkan di menit ke-88, pemain tim Nas U19 ini sempat membuat pemain lawan tersulut emosi karena ulahnya. Bagus menguasai bola yang sempat diperbutkan oleh rekannya dan pemain Herenfin, Levy de Wilde. Tiba-tiba Bagus disambar oleh de Wilde hingga keduanya tersungkur. Wasit pun menganggap terjadi pelanggaran. Pemain Herenfin itu pun emosi dan membuang bola dengan keras. Insiden ini mewarnai laga kedua Bagus Kaffi bagi Yung Utrecht. Bagus kini terus berupaya untuk bisa menembus kuat utama Yung Utrecht yang akan mengarungi kompetisi kasta kedua Belanda, Irs de Divisi.